Halo teman-teman semua, sudah lamanya kita tidak review item-item dari Kamerada Revice Oke deh ya, semoga video kali ini membuat kalian senang Karena anak akan langsung review yang lagi hype nih ya Langsung saja Holi, Holi, Holi DX Holy Wings by Stem Berentung sekali teman-teman ya, anak disini bisa dapatnya lumayan cepat Dan juga boxnya sangat-sangat mulus sekali teman-teman Oke, ini dia teman-teman ya Item yang digunakan oleh Daiji Igarashi Untuk merubah dia menjadi form terbarunya yang paling kuat Yaitu Holy Life Dengan item bernama Holy Wings by Stem Dan inilah dia DX Baru rilis sekitar seminggu dua minggu lalu lah ya teman-teman ya Nah mungkin kalian tanya, Rolling by Stem-nya kok belum langsung acolo kesini? Yes, Rolling by Stem jujur Ana belum dapat ya Karena sekali lagi Ana udah bilang alasannya Dia itu masih laku keras banget di Jepang dan ketika masuk Indo itu harganya mahal banget pak ya Jadi disini Ana juga terhitung beruntung Holy Wings juga kemarin sempat laku dan sekarang Ana udah bisa dapat Oke, jadi semoga semuanya terjelaskan Tapi sekali lagi Ana tetap janjiin, tetap bilang juga Rolling by Stem pasti di review Kalian tunggu aja tanggal mainnya ya Dan kalau kalian lihat dari penampakan boxnya Ini Ana suka banget Kenapa? Masa sih gak tau kenapa? Yes, pertama karena tidak ada lipatan boxnya Jadi kalau satu tahun lalu itu mengingatkan Ana sama si Tate Gami Wonder Ride Book ya Sama teman-teman, boxnya cuma begini doang Tidak ada lipatannya Udah kayak begini aja ke depannya Bandai Semoga bisa bikin box-box packing DX ya Soalnya gak ribet karena tempat juga teman-teman ya Asli loh, lidah box itu bikin ribet tempat ya Jadi kalau seperti ini, tidak usah takut tertekuk juga Dan juga cakep Dan di depan boxnya teman-teman, kalian bisa lihat penampakan dari Kamar Rider Life yang sudah semakin bertambah kuat Dengan berubah menjadi Kamar Rider Holy Life Dan di sini kita lihat teman-teman, ada penampakan dari si Holy Wing by Stem-nya Jadi dari Kuro by Stem, setelah Kagero menghilang Menjadi Holy Wings by Stem Oke, dan ini boxnya ya gak terlalu gede banget loh Cuma segini doang ternyata teman-teman ya Dan seperti biasa, ada logo dari Kamar Rider Revised Dan 50 tahun Kamen Rider Kita lihat ke samping kanannya Di sini ada penampakan Kamar Rider Holy Life ya Lagi mode gun seperti ini Jadi memang ya mode gun dari dulu si life-nya Dan ini pastinya foam-nya menurut anda keren teman-teman ya Dibanding foam ya si Ice Cream itulah tau kalian ya Dan di sininya teman-teman, ada penampakan dari si Holy Wing by Stem Yang kita bisa pencet juga di bagian sini Nanti kalian tonton aja ya Dan untuk di belakangnya seperti biasa, cara memainkan si Vice Stamp ini Jadi lumayan agak kompleks teman-teman ya Tapi kalian nonton aja review kali ini Biar lebih bisa ngerti dan juga tidak hanya nonton di film saja Oke, dan langsung saja teman-teman kita buka Di X Holy Wings Vice Stamp ini Dan bukannya itu bukan dari samping seperti biasa Tapi dari atas ya Di atas juga masih ada penampakan box-nya nih ya Dan ini anda dapetnya dari mana kan? Bisa mulus, bisa cepat kayak gini Pasti banyak yang nanya juga Nah, anda dapetnya itu dari toko namanya Kido Place ya Jadi Kido Place itu ngejual item-item yang up-to-date sekarang Yang pasti Kamar Rider Revised dan juga Kamar Rider-Kamer Rider sebelumnya Atau yang up-to-date lainnya ya Jadi silahkan kalian langsung aja bisa beli di Kido Place Pastinya packing-nya aman seperti ini teman-teman Terus juga pengirimannya cepat ya Kalian bisa langsung aja cek link-nya ada di deskripsi Jadi terima kasih buat Kido Place Oke, untuk packing dalamnya ternyata seperti ini ya Kardus seperti ini, jadi bukan Mika Oke, ini udah ada Vice Stamp-nya langsung kita ambil aja teman-teman Manualnya nempel di sini ya Oke, langsung saja ya Ini dia Masih diplastikin langsung kita buka teman-teman Oke Dan ini dia DX Holy Wings 5th Aduh jadi pengen ngedugem ya Izinkan aku Cukup unik ya Oke, cukup unik dan cukup besar juga Dan berasa gimana ya teman-teman ya Kalau main game Resident Evil itu kayak megang suatu key item gitu ya Kalau megang seperti ini tuh ya Ini dia Holy Wings 5th Jadi warnanya masih didominasi dengan warna sebelumnya Yang sama seperti Two Side Driver Kayak hijau-hijau atau hijau ke Tosca begini teman-teman ya Dan di bagian sininya kalau kalian lihat Ada gagak putih ya Yang warnanya itu agak-agak ke silver gini teman-teman ya Keren loh ini ya Silver Duralumin lah bisa dibilang ya Jadi anda tau lah color chart-nya seperti ini Dan bagian sininya kayak ada bagian sayap atau bulunya ini Yang kayak warna Apa ya Kayak warna-warna plastik putih susu begitu deh teman-teman ya Cukup oke loh item ini Asli cukup oke Jadi dari kemarin memang Color chart-nya si item-item revised ini lumayan oke loh Dari FaceTime-FaceTime yang biasa sampai FaceTime seperti ini Cukup oke Oke seperti ini teman-teman Jadi ini beneran gagak putih ya Bukan merpati Bukan angsa ya Dan untuk di bagian capnya seperti ini teman-teman ya Tuh Disini ada si gagak putihnya teman-teman Oke Dan untuk tombol FaceTime-nya itu disini teman-teman Nah terus disini bagian hammer-nya ya Jadi nanti tombolnya ini bisa dipencet juga ketika kita udah masukin ke si two-side driver Oke langsung kita cabut penyumbatnya Dan kita dengerin suara dari Holy Wings FaceTime ini ya Oke let's go let's go let's go Holy Wing Holy Wings Kalian lihat ya light-nya ada warna hijau itu Oke untuk pencetan FaceTime-nya sih cukup empuk ya Terus kita coba pencet bagian sini Oke Bagian ini nanti yang bikin sayapnya itu ngebuka Dan bagian dalamnya seperti ini Kalau kalian lihat disini kayak ada yang aksen-aksen kayak si Yang di two-side driver teman-teman ya Yang bagian emas ini Terus ini bagian sayapnya nih Jadi seperti ini ya Nanti dia bisa terbang Oke Oke terus kita dengerin dulu suara capnya Oh kayak gini ya Oke Oke langsung sajalah kita masukin ke two-side driver Ikzo Kak Gero kita bertarung dulu Oke teman-teman Two-side driver yang Anda udah siapkan Dan inilah dia Pastinya yang kalian tunggu-tunggu kan Kita akan berubah menjadi kamerader Holy Life Let's go Apa yoh Daiji Kak Gero Oke kita cap dulu stemnya ke beltnya Dia confirm Kita masukin stemnya sekarang Oke Wings to the side Henshin suara hensinknya juga lumayan lah temen-temen ya untuk bagian yang paling anak suka yaitu pastinya yang holy 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 berasa kayak suci banget temen-temen ya dan kalau kalian denger di akhir suara hensinknya kayak ada suara lonceng gereja dan inilah dia temen-temen tampilan gun dari holy life memang sangat unik sekali ya jadi kayak ada bagian sayapnya begini nah diginiin temen-temen ya kalau begini agak lepek nah kayak begini temen-temen oke ini dia tampilan gun dari kamrador holy life oke untuk suara gunnya sih sama aja temen-temen ya dan untuk si holy life ini dia itu ada dua finishing temen-temen ya caranya gimana caranya itu temen-temen pertama kita tinggal pencet tombol di holy wings fly stemnya aja yang di atas ya oke stemnya kayak gini please do fly oke jadinya holy justice finish temen-temen dan untuk finishing keduanya untuk si kepak sayapnya ini kalian tutup dia langsung win charge untuk bagian ininya ini kayak di pistol ya atau di revolver itu hammernya oke terus kita pencet triggernya oke seperti itu ya ngerti ya temen-temen ya dan sekarang anda mau cobain di beltnya ya kalau di beltnya apakah beda finishingnya temen-temen kita akan temukan sama-sama ya nah kalau dipasangkan di belt jadi kayak begini nih tampilan holy life-nya temen-temen ya kayaknya sih sama aja tapi kita bakal temukan enak juga stemnya enak juga stemnya holy justice finish sama aja temen-temen ya holy justice finish ya sementara kalau yang sayapnya di charge itu suaranya itu ada winningnya oke seperti itu temen-temen ya dan untuk percobaan selanjutnya anda bakal coba kita berubah tapi dalam modenya si Kagero AK Kamerader Evil ya oke jadi langsung saja nih kita cobain temen-temen ininya kita lipat lagi oke siap ya kecap masukin oke kayaknya sih sama aja ya nah kan sama aja temen-temen ya dan kalau kalian lihat di bagian sininya temen-temen ya jadi memang seperti revolver banget tuh kalau kalian lihat ya nih kayak bagian barrelnya pistol-pistol revolver gitu ya makanya ini jadi kayak bagian hammernya yang kalau misalkan koboi-koboi nembak tuh ditarik dulu temen-temen ya ke belakang si bagian hammernya ini dan ini dia ini kan evil blade-nya nah ditancepin sama holy wing spy stamp dan suara henshinnya ternyata tidak ada perubahan karena memang soundnya itu ada dari si holy wing spy stamp ini berarti sama juga finishingnya bakal seperti itu oke gitu temen-temen ya yaitu henshin dan juga dua finishingnya lanjut temen-temen ke siang selanjutnya kita bakal cobain pastinya di item-item revise lainnya seperti kayak revise driver gun the phone senjatanya juga oke let's go oke kita cobain nih di gun the phone apakah bisa ada suara uniknya oke hanya sound-sound default ketika ada stamp baru ya jadi memang dikhususkan ini ke-10 fight stamp utama sih dan juga beberapa fight stamp-fight stamp yang awal atau yang biasa atau yang basic ya oke sekarang kita lanjut aja langsung ke revise driver gimana nih suaranya ya oke temen-temen langsung saja holy wing fight stamp ini kita akan masukin ke revise driver sip oke oke sama aja temen-temennya suaranya cuma yang unik disini nih ya di bagian capnya disini kayak ada si gambar gagak putihnya temen-temen ya bukan merpati bukan angsa sekali lagi langsung ke finish-nya cobain sama standby sound finish-nya juga oke tadi yang winning justice final ya dan sekarang anak bakal cobain satu lagi oke holy justice finish ada satu lagi kita cobain oh gak bisa gak bisa yang bagian ini ternyata tidak bisa temen-temen ya oke seperti itu nah gimana suaranya kalau di baritrex penasaran gak yuk oke temen-temen ini dia baritrexnya jadi langsung saja kita cobain anda penasaran nih ya holy wingnya ditanjemin ke baritrex ya oke apa jawa-jawa langsung aja ya oke itu dia kalau di baritrex ya jawa-jawa mantap lanjut kita cobain ke senjata-senjatanya ya jadi pertama dari oin basta 50 dulu let's go oke jadi seperti itu temen-temen ya dan langsung kita cabut lagi ini kita reset kita ganti ke mode kapal kita cap lagi oke oke temen-temen itu dia review yang buat DX holy wing 5 item perubahan untuk kameranya holy life gimana menurut kalian ya kalian tinggal komentarin aja di bawah soal item ini dari bentuknya fiturnya gimmicknya sampai ke soundnya kalian suka apa enggak kalian masih mau komentarin soal foamnya juga silahkan temen-temen ya mantap luar biasa dan sekali lagi untuk rolling 5 time sabar ya oke sabar dan juga tetap support jadi ditunggu aja untuk item-item kamerader lainnya jadi revise mungkin udah setengah lagi mau tamat ya semoga doakan aja anda tetap bisa review semua item-itemnya sampai beres dan juga tanpa kendala ya terima kasih loh temen-temen ya buat dukungan supportnya temen-temen dari semangatnya juga yaudah guys gitu aja temen-temen jangan lupa like share dan subscribe follow instagram andeat reza sandri dan juga di agandreza plus ada tiktok juga dan jangan lupa juga subscribe channel kedua andeat reza alex semoga kalian gak penasaran lagi dibanding kalian cuman lihat penampakannya di film ya nonton reviewnya di agandreza oke guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax